Intro Hai, jumpa lagi sama Miss Stephanie nih Hari ini Miss Stephanie akan menjelaskan tentang kalimat penolakan Tetapi Miss Stephanie tidak akan melakukannya sendirian Karena Miss Stephanie akan dibantu oleh sahabat-sahabat Miss Stephanie di kelas 2 SD Hati Suci Tentang kalimat penolakan Yuk kita simak baik-baik Apa sih itu kalimat penolakan? Yuk! Halo Miss Stephanie, halo teman-teman Hari ini aku akan menyampaikan kalimat penolakan Kalimat penolakan harus diawali dengan kata maaf Agar orang tidak tersinggung dengan ucapan kita Aku akan menunjukkannya Kokoh, jalanan ini kotor sekali Ayo kita bersihkan Maaf, dek Aku tidak mau membersihkannya Kokoh, kalau kita tidak membersihkannya Jalanan ini akan semakin kotor dan bau, buk Baiklah dek, ayo kita bersihkan bersama-sama Ayo, terima kasih Maaf, lain kali saja Hari ini aku sedang tidak mau Karena sampah itu sangat kotor Terima kasih Terima kasih Sekarang saya mengenang maaf Terima kasih Tapi sekarang saya masih kenyang Maaf ya Kalimat yang di ucapkan atau diungkapkan ketika kamu ingin menolak sebuah ajakan atau tawaran dari orang lain Kalimat penolakan yang baik harus di ucapkan dengan santun Agar orang lain tidak mudah tersinggung atau sakit hati dengan perkataan penolakanmu Kalimat penolakan juga perlu disertai alasan Agar orang lain bisa menerima dan mengerti kenapa kamu menolak ajakan mereka Untuk itu, kalimat ajakan sebaiknya digunakan kata maaf Tidak terima kasih Atau lain kali Seru bukan belajar bersama Miss Stephanie dan teman-teman dari kelas 2 SD Hati Suci? Semangat terus ya belajarnya Jangan lupa cuci tangan dan jaga jarak ketika keluar gunakan masker